Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita dalam materi fisik hajar padat Kita lanjutkan hari ini dengan topik vibrasi pada material Jadi secara umum atau secara umum kita ketahui bahwa saat kita mendengar suara Jadi terjadi penjalaran suara dari sumber suara misalnya adalah rongga mulut kita kemudian suara itu berjalan di udara secara prisiplongitodinal terjadi pemampatan kemudian perengangan udara akibat adanya vibrasi kemudian suara tersebut sampai ke pendengar Nah hal tersebut juga dapat kita lihat ternyata terjadi pada material padatan misalnya batuan buktinya apa? bahwa gelombang menjalar pada batuan adalah terjadinya peristiwa gempa atau misalnya ketika kita pukul lonceng maka dia akan bersuara atau dalam artinya dia akan bergetar dengan demikian gelombang dapat menjalar pada menjalar pada material padat Nah bagaimana cara memodelkan atau dalam memahami peristiwa terjadinya penjalaran suara pada material padatan Nah ada beberapa model yang ditawarkan pertama model satu atom misalnya rantai satu atom yang kedua adalah rantai dua atom jadi rantai satu dimensi tapi terdiri dari dua atom Nah model ini cukup menarik dalam artinya model sederhana tapi dapat menggambarkan tentang kondisi real atau mirip dengan hasil pengukuran secara nyata jadi kita coba perhatikan adanya rantai monoatomik dengan atom yang identik ya misalnya ini atom kemudian ada rantainya di atom kemudian rantainya atom dan seterusnya dalam pemain satu dimensi nah kita tahu bahwa padatan dia terdiri dari padatan itu terdiri dari susunan atom yang periodik dan susunan atom yang teratur dan periodik ya kemudian juga apa yang menyebabkan si atom dia tetap berada di tempatnya itu adalah karena si atom berikatan dengan atom yang lain jadi ikatan atom ini ini atau ikatan kimia itu itulah yang menjaga si atom tetap diam di tempatnya ya ikatan kimia berkaitan pertama karena adanya sering elektron di kulit terluar atau misalnya ikatan kevalen ikatan ionik atau ikatan metal dan seterusnya tapi intinya adalah ikatan tersebut karena adanya interaksi antara muatan dengan muatan yang lain muatan pada atom dengan muatan pada atom yang lain nah ikatan tersebut ya kalau kita misalnya gambarkan itu seakan-akan adalah mengikuti seakan-akan mengikuti hukum law ya hukum hop hukum hop atau huplau dimana gaya yang terjadi pada ikatan tersebut itu sebanding dengan minus kx jadi minus knya itu adalah sebuah konstanta yang menggambarkan tentang aksi reaksi kemudian kemudian x-nya itu adalah perpindahan atau pergeseran dari atom-atom karena adanya gelombang yang menjalar atau intinya adalah ketika si atom berpindah nah dan ini sebanding dengan kalau kita perhatikan bahwa gayanya itu gaya yang terjadi pada atom itu dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegasnya atau konstantakaknya nah pertanyaannya kenapa jadi intinya adalah ini berkaitan dengan ikatan kimia ya ikatan kimia ikatan ya ikatan kimia dimana adanya interaksi potensial interaksi antara muatan dengan muatan dan adanya gaya nuklir ya interaksi yang atraktif nuklir dia revulsif sehingga menghasilkan potensial antar atom ya dan inilah yang dimaksud dengan sebagai ikatan kimia kalau kita kalau kita melihat bahwa ikatan atom itu karena potensial potensial kimia ya potensial yang terbentuk karena interaksi repulsif dan atraktif bentuknya seperti ini dan jika kita perhatikan bahwa ini ada komponen R-A atau dalam artiannya ini adalah A itu adalah posisi diamnya R ini adalah posisi perpindahannya jadi kalau misalnya dia di dalam di titik A maka potensial nya itu seakan-akan terasa adalah V-A nah jika terjadi pergeseran sebesar R maka potensial yang dirasakannya berubah dengan adanya dan ini hampir sama dengan dimana delta X atau delta R atau X X itu adalah R jadi si atom ini berpindah si atom ini berpindah sejauh X maka X ini adalah perpindahannya sehingga gaya yang dirasakan itu adalah K kali X atau R minus A nah kalau misalnya kita perhatikan gayanya itu nanti akan mirip dengan gaya hukum hukum ya hukum untuk pegas hukum gaya untuk pegas maka dengan demikian kalau kita melihat bahwa seakan-akan atom itu dihubungkan dengan pegas atom yang satu dihubungkan dengan pegas yang lain dan dimana atom dan pegasnya itu identik maka atom pegasnya itu identik maka kita bisa buat model model fisisnya dimana interaksinya itu antar atom itu kita modelkan sebagai model antar tetangga dengan tetangga atomnya jadi misalnya atom yang ini itu berinteraksi dengan tetangga dengan tetangga ruas kanan dan ruas kiri dan ruas kanan dengan demikian maka kita sebut interaksinya sebagai interaksi pendek range pendek atau rentang pendek dia sebenarnya berinteraksi dengan atom keduanya cuma interaksinya itu lebih sedikit dibandingkan atom tetangga sehingga rentangnya itu hanya pendek karena rentang pendek kita bisa modelkan lebih sederhana pertama kita akan gunakan hukum Newton kedua hukum aksi-reaksi dimana gaya yang menyebabkan kerja itu gaya yang menyebabkan kerja itu sebanding dengan gaya jadi gaya yang menyebabkan gerak itu sebanding dengan total gaya dimana total gaya nya itu adalah jadi jadi F ke kanan F ke kanan anggaplah plus ini adalah F ke kiri minus maka F ke kanan dikurangi F ke kiri itu akan menghasilkan persamaan ini F ke kanan berarti sama dengan kemudian un plus 1 dikurangi un kemudian F ke kirinya adalah un minus f un dikurangi f eh dikurangi un minus 1 oke kita perbaiki saja jadi F plus ya itu sama dengan ya k kali un plus 1 minus un ini yang F minus nya itu sama dengan k karena konstant terpegas nya sama un minus un minus 1 minus 1 ya sehingga nanti gaya kekanan dikurangi gaya kekiri itu sebanding dengan k un minus un plus 1 minus un dikurangi k un minus un minus 1 totalnya adalah ini nah jadi gaya kekanan itu sebesar ini dan gaya kekiri itu sebelah sini jadi totalnya itu ya dengan demikian jadi kita bisa perhatikan bahwa jadi secara sekilas yang berpengaruh terhadap geraknya itu adalah posisi dari atomnya jadi posisi n nya dengan demikian persamaan un nya itu harus dibentuk bagaimana mencari bentuk nah cara termudahnya adalah bahwa persamaan gelombang itu jadi karena persamaan jadi kita lihat bahwa gelombang yang menjalar pada atom tersebut itu memiliki amplitude yang sama dan frekuensi yang sama kenapa karena dia atomnya identik begasnya juga identik karena pegas dan atomnya identik maka kita bisa tebak kemungkinan gelombangnya itu hanya memiliki A yang sama dan frekuensi yang sama secara sekilas gitu jadikan kalau misalnya dalam pegas persamaan gelombangnya omeganya hanya ada satu kenapa karena pegasnya hanya satu kalau pegasnya dua jenis mungkin kita bisa lihat fungsi yang lain tapi intinya adalah karena pegasnya sejenis kemudian juga masaknya juga sama sehingga peli dodanya kemungkinan sama nah coba kita perhatikan karena persamaan kita buat jadi persamaan gelombang yang umum itu menjadi UN sama dengan A kali eksponensial I kali K XN minus omega T jadi ini adalah pergeseran 0 pergeseran di titik XN kemudian kita turunkan sekali kemudian kita turunkan dua kali didapatkan bahwa turunan kedua dari UN itu sama dengan minus omega kuadrat UN ya dengan posisi awalnya tidak bergeser posisi awal diam dalam artinya adalah X N 0 minus N itu sama dengan NA jadi posisi atom yaitu adalah NA jadi kan dia perkalian dari 1 2 3 1 0 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A dan seterusnya nah ini adalah posisinya anggaplah sembarang sisi atomnya adalah NA sehingga ketika berpindah XN nya itu menjadi NA tambah UN nah ini adalah pergeserannya ya pergeserannya oke ya ini pergeseran karena anggaplah pergeseran itu pergeseran gelombang gitu dipergeseran dari atom itu adalah pergeseran gelombang nah dengan menggunakan persamaan ini ya yang sudah dibangun tadi sebelumnya berdasarkan konsep gaya hukum Newton kedua maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan gelombang ke dalam persamaan gaya ini ya dengan menggunakan prinsip matematik sederhana kita masukkan ini adalah turunan kedua atau percepatan ini persamaan percepatan ini minus omega kuadrat kali X0 atau UN UN nya itu adalah ini kemudian dimasukkan perbedaannya apa berarti ini adalah UN plus 1 nanti ini adalah UN saja ini adalah UN minus 1 ya maka persamaannya bisa diubah jadi sederhana nah ini adalah K kali X N 0 yaitu ini adalah tanpa perpindahan berarti K kna kemudian ini kna plus 1 kemudian ini adalah kna ini kemudian adalah kna minus 1 kali a manipulasi matematik didapatkan bahwa persamaannya menjadi seperti ini jadi ini dikeluarkan yang ini gak ada berarti yang ini dikeluarkan nah sedangkan ini lihat sama 1 2 3 4 jadi ini akan dicoret sehingga hasilnya adalah bentuknya seperti ini jadi minus m omega kuadrat sama dengan K kali eksponensial IKA minus 2 ditambah eksponensial IKA oke kita buat persamaan jadi lebih sederhana nah sebenarnya persamaan ini ini adalah persamaan trigonometri kok bisa jadi persamaan ini diturunkan ini menjadi kos KA ya ditambah eh minus minus I SIN KA jadi jadi kita coba lihat EIKA itu sama dengan kos KA KA wah kurang bagus ya jadi intinya ini adalah kos KA minus I SIN KA kalau yang ini adalah kos KA plus SIN I SIN KA ini berarti habis jadi jadi ini sama dengan KA kali 2 kos KA minus 2 hasilnya adalah ini 4 SIN kuadrat KA per 2 ya jadi disederhanakan oke jadi intinya yang ini menjadi 4 SIN kuadrat KA per 2 mengkalikan dengan KA yaitu oh maaf ini ada tanda minus hasilnya hasilnya ini M omega kuadrat sama dengan 4 K SIN kuadrat KA per 2 ini menjadi solusi untuk normal jadi ini intinya gini solusi ini menunjukkan bahwa omega ini omega kuadrat itu bergantung pada masa prostata pegas dan nilai K ini adalah persamaan web number web number di mana kaknya sendiri sebanding dengan 2 pi per lambda number dan A ini adalah jarak antar atom dengan atom dan kita sebut sebagai mode agent value atau solusi agent value nilai agent untuk masalah rantai satu dimensi eh rantai mono atopik satu dimensi dan kalau misalnya kita perhatikan nilai sin itu kan maksimalnya hanya satu maka kalau dikuadratkan nilai omega kuadrat itu sama dengan 4 m omega kuadrat sama dengan 4 k asumsinya adalah sin sin maksimum sin kuadrat juga maksimum jadi omega kuadrat nya itu akan berbentuk seperti ini omega maksimal nya itu sama dengan akar 4 k per m jadi jadi kalau kita perhatikan bahwa frekuensi dari getaran yang dirasakan atau vibrasi yang dirasakan oleh atom itu berkaitan dengan bilangan gelombang web number dimana kak sama dengan 2 pi per lambda atau berkaitan dengan panjang panjang gelombang sendiri jadi omega frekuensi dari atom jadi getaran dari atom itu berkaitan dengan panjang gelombang yang panjang gelombang dari gelombang yang menjalan di atom tetapi tetapi coba kita perhatikan bahwa adanya phonon dispersion phonon dispersion itu adalah artinya vibrasi yang dirasakan oleh atom itu bervariasi bergantung pada panjang gelombang dan masaknya kemudian juga berkaitan dengan ikatan kimia dan jarak antar atom nah kita sebut dia sebagai vibrasi kisi klasik jadi karena hanya berkaitan dengan masa ikatan kimia kemudian web number jarak antar atom kita sebut dia sebagai teori klasik dan getaran yang dirasakan oleh atau vibrasi yang dirasakan oleh atom itu kita sebut sebagai getaran phonon ya getaran phonon itu adalah getaran atau vibrasi yang dirasakan oleh atom karena adanya gelombang yang menjalar gelombang yang menjalar itu misalnya frekuensinya lambda itu akan berkaitan dengan phonon dispersion atau hubungan phonon dispersion atau vibrasi atau frekuensi vibrasi yang dirasakan oleh atom jadi anggaplah ini adalah k nilai k dan ini adalah frekuensi maka ternyata nilai k itu itu tidak artiannya tidak berbanding lurus tetapi sebagai fungsi dari k nya ini adalah web number bukan ikatan kimia atau konser terpegas tetapi web number jadi anggaplah misalnya 0 maka frekuensinya 0 jadi kalau tidak ada yang menjalar maka si atom itu tidak bergetar ini klasik tidak bergetar tapi kalau dia naik web number maka dia mengikuti pola omega kurat sama dengan 4k per m kali sin kuadrat ka per 2k jadi sin ka atau sin kuadrat ka per 2k itu menghasilkan pola dispersi pola hubungan yang nilai k nya positif itu ternyata sama pencerminan untuk yang k k nya negatif ini pi per a ini 2pi per a ini adalah minus pi per a dan ketika kita perhatikan bahwa ternyata pon non dispersion ini ini berada pada periodik atau brilloin zone pertama sehingga dengan demikian pada daerah brilloin zone kedua itu pola dispersinya sama kemudian pada zona brilloin kedua yang lain misalnya itu ini pola dispersinya sama sehingga yang kita butuhkan hanya bagian hanya bagian zona brilloin pertama saja ya kenapa karena ini menunjukkan bahwa pergeseran atom ini secara instan atau secara harfiah langsung bergeser ketika adanya gelombang titik minimalnya adalah 0 titik maksimalnya adalah omega max yaitu 2 atau akar 4k per m atau 2 akar k per m nah berdasarkan ini ya kita tahu bahwa kecepatan su kecepatan gelombang itu kan sebanding dengan lambda kali frekuensi ya kalau misalnya kita tahu biar adalah 2VF maka ini sama dengan oh berarti 2VF ini berarti K dan ini adalah omega per K nah ini adalah kecepatan gelombang menjalar di kecepatan gelombang menjalar di di material padat tersebut material satu rantai atom satu dimensi kecepatan gelombang merambat di rantai atom satu dimensi ya jadi sebenarnya secara harbiah hubungan dispersinya bentuknya adalah gini omega sama dengan akar 4K per M kali sin skah tapi karena sin skah nya ini adalah maksimalnya satu maka dia akan dalam maksimal omega maksimalnya adalah akar 4K per M akar 4K per M nah jadi melihat persamaan seperti ini ini adalah mirip dengan osilator harmonik sederhana sehingga ini disebabkan oleh atau ini disebabkan bahwa satu atom ketika dia mulai bervibrasi maka dia tidak akan langsung dengan terus menerus melakukan apa istilahnya berosilasi terus menerus tapi dia akan mentransferkan energi ke atom yang lain dan menghasilkan vibrasi membentuk gelombang secara harmonik oke walaupun sebenarnya peristiwanya tidak sesederhana itu tetapi intinya adalah terjadi penjalanan yang belum mengharmonik pada atom nah kita sebut dia peristiwanya adalah mode normal yang dimana dia adalah kekumpulan sekumpulan dari sistem atau individu individu atom saling berinteraksi dan membentuk membentuk osilasi secara independen oke ini adalah zona berulain pertama nah coba kita perhatikan bahwa karena dia berada pada zona berulain pertama dengan batas misal misal lambdanya adalah 2A kita masukkan knya berarti 2V per lambda batas maka knya sama dengan V per A ketika knya sama dengan V per A maka dia mengalami frekuensi maksimum ya jadi omeganya mengalami frekuensi maksimum karena dia mengalami frekuensi maksimum artinya frekuensi yang dimiliki oleh vibrasi atom sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh gelombang ya karena dia frekuensinya sama maka kita bisa sebut sebagai gelombang berdiri ya ini jadi ketika lambdanya sama dengan 2A maka dia akan jadi gelombang berdiri seperti ini ya jadi misalnya dia ketika bergeser dia akan mementuk gelombang sedangkan kalau misalnya kurang dari k atau lambdanya itu sama dengan 2,35 dia tetap seperti gelombang berdiri tapi lebih terlihat sebagai paket-paket gelombang walaupun tidak sesudah tapi intinya adalah dia membentuk gelombang berdiri ya sama ketika kita melihat lagi bahwa persamaan dispersinya atau persembungan antara frekuensi dari vibrasi dari atom dan frekuensi tidak atau web number yang dimiliki oleh gelombang maka kalau kita lihat bahwa pada titik C B dan A itu memiliki frekuensi yang sama ya kemudian juga karena dia memiliki frekuensi yang sama maka dia memiliki pergeseran gelombang eh pergeseran yang sama dengan demikian maka coba kita perhatikan ada istilahnya kecepatan grup kecepatan grup itu adalah kecepatan yang dimiliki oleh atom ya sedangkan VS itu adalah kecepatan rambatan gelombang sedangkan kecepatan grup itu adalah kecepatan yang dimiliki oleh atom berarti dia sebenarnya kecepatannya itu tegak lurus dengan VS sebenarnya tetapi kecepatan ini berkaitan dengan persamaan dispersi jadi persamaan dispersi itu seakan-akan adalah persamaan yang menyatakan posisi posisi frekuensi tetapi kalau kita turunkan itu menjadi menggambarkan tentang kecepatan kecepatan grup atau kecepatan dari atomnya kalau kita lihat bahwa di titik C atau di titik B dia itu diagramnya frekuensi dan ininya sama tetapi di titik sama dengan titik A dan titik C frekuensinya tetapi kecepatan grupnya B itu positif sedangkan sedangkan di titik C dan di titik A itu dia negatif dengan demikian seakan-akan ya ketika di titik walaupun frekuensinya sama tetapi beda arah jadi dia bergerak ke sini kanan sedangkan ini ya sedangkan ini bergerak ke kiri yang ini bergerak ke kanan ya gitu wah ya di titik C juga bergerak ke kanan di titik B bergerak ke kanan di titik A juga bergerak ke kanan artinya secara informasi ya dengan demikian perbedaan web number yang diberikan itu tidak mengubah tidak mengubah arah gerak gitu ya atau secara harfiah gerakannya sama di titik A B dan C gitu ya contoh ini misalnya untuk K sama dengan P per A maka gelombang berdiri yang ini bisa bergerak ke kanan eh ke kiri yang ini ke kanan membentuk pola gelombang berdiri ini juga sebenarnya gelombang berdiri tapi seakan-akan yang sebelah kiri seluruh atom sebelah kiri menjauh sebelah kanan juga menjauh walaupun sebenarnya ini secara rupiah tidak tidak apa ya tidak ada makna fisiknya gitu ya tetapi bisa jadi ini adalah gelombang dengan frekuensi yang tinggi itu dapat menghancurkan ikatan-ikatan karena karena si atom bergerak ke kanan yang sebelah atom yang lain bergerak ke kiri itulah kenapa pada frekuensi yang tinggi atau misalnya itu dia di frekuensi yang tinggi itu dapat frekuensi gelombang suara pada frekuensi yang tinggi dapat menghancurkan benda-benda padat misalnya ini ini berarti lambdanya lambdanya maksimal tetapi enggak kaknya sama dengan 0 tidak ada pergeseran sebenarnya yang ini ini juga sama hampir sama oke oke kita lihat bahwa balik lagi bahwa persamaan dispersi untuk gelombang di rantai atom satu dimensi itu adalah omega sama dengan akar 4k per m sinus ka per 2 sehingga persamaan grupnya itu adalah a kali k per m tangkat setengah kali cos ka per 2 atau setengah ka kecepatan grupnya sama dengan 0 pada batas zona briloin atau ka sama dengan pi per a plus minus pi per a artinya apa jadi masing-masing atom bergerak pada arah yang berbeda gitu ya nah kenapa kalau misalnya ka hanya kurang dari pi per a plus minus pi per a ada beberapa atom yang bergerak pada arah yang sama sedangkan pada pi per a semua atom bergerak pada arah yang berbeda jadi atom tetangga yang kanan dan kiri dia bergerak pada arah yang berbeda oke seperti ini jadi ini bergerak pada ketika yang satu ini bergerak pada 0 sehingga dengan demikian pada saat lambda sama dengan berkaitan dengan k sama dengan plus minus pi per a lombang itu tidak akan menjalar tetapi dia akan membentuk lombang berdiri oke sekian kuliah untuk materi ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati